Halo assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Hidayat Doktor Hidayat bisa nyambung Bang Umar masih kita simpen nih Doktor Hidayat Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Sehat-sehat dokter ya Harus sehat Dan semangat luar biasa Baik dokter saya kira yang ada disini dan juga di sebelas kecamatan ingin langsung mendengarkan Ya Tauzia cerama dari dokter untuk memberikan semangat kepada kami Silahkan dokter Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara saya terdengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala ala alihi tayyibin wa ala aqadil mardiin Wa ala man istaba'ahum di ihsanin hila yaumitin Faqallah Allah azza wa jalla ki kitab al-aziz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang khusus kepada PKS, Parti Demokrat, Parti Berkaryan, para Qiai, para ulama, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Ali jenakiraman dan bangga Bapak Haji Romai Rama dan seluruh para relawan dan warga Depok yang inginnya beliau Bapak Idris Abdus Samad melanjutkan kepemimpinan di kota Depok Betul atau betul? Baik Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya background saya terlihat ya di situ ada menara ada kubah masjid ada bangunan ada tulisan kontor kenapa begitu? karena saya bersyukur kepada Allah SWT saya dulu pernah nyantri bareng dengan beliau Dr. Qiai Haji Idris Abdus Samad di kontor jadi saya tahu persis ya sejak masih kecilnya dulu bagaimana sampai tamat dari kontor dan melanjutkan kuliah di Saudi Arabia kami terus berlanjutan dan sampai kemudian jadi dosen di pasal sajana di IIN Syarif Daitungloh dan kemudian beliau menjadi wakil wali kota dan kemudian jadi wali kota yang tadi luar biasa ya penghargaan yang beliau dapatkan sangat-sangat banyak gitu bukan hanya tingkat pagu atin kota tapi dua tingkat provinsi bahkan tingkat nasional bahkan tingkat nasional nah ini pas banget gitu beliau dihadirkan dengan pasangan imam jadi imam jadi pas ibris imam gitu ya imam itu layaknya emang di depan gitu kalau imam andanya di belakang namanya makmum ibris imam ya layaknya beliau adalah memang menjadi pemimpin untuk kota depok melanjutkan sebagai syukur kita melanjutkan apa yang sudah Allah karyatkan kepada kota depok dengan penghargaan yang sangat banyak itu untuk kemudian bisa dilanjutkan menjadi sesuatu yang membawa manfaat yang lebih luas lagi bagi kota depok bagi warga depok bagi jawa barat dan bagi Indonesia itulah syukur kita pada Allah hari ini dikumpulkan untuk kemudian sekaligus menyemangati menyemangati kehadiran kita dan peran serta kita serta kontribusi yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan segala kebaikan yang dulu sudah Allah hadirkan melalui Nadi Besar Muhammad SAW yang hari ini mauliknya kita peringati dan dalam konteks Indonesia bertemu juga dengan ada Hari Santri Nasional ada Hari Sumpah Pemuda Hari Pahlawan dan itu semuanya bergabung semuanya pada hari ini oleh oleh Pak Imam oleh rekan-rekan tim ses gitu ya untuk kemudian menghadirkan komitmen untuk membawa kepada kebaikan dan kemenangan bagi kota depok bagi warga depok bagi umat Islam di depok bagi umat beragama apapun di depok bagi Indonesia nah Bapak bagi yang saya hormati tadi saya sampaikan di depan tentang surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 ke-22 dan ke-23 ayat-ayat yang kemudian menegaskan tentang bahwa memang Rasulullah SAW itu adalah tolah dan anggung tolah dan anggung yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam kepada umat manusia agar sukses menghadapi dan mengalahkan tantangan zaman untuk kemudian bisa mewaraskannya kepada generasi-generasi yang akan datang jelas sekali itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Ahzab yang biasanya memang hanya dibaca di ayat yang ke-21 yaitu itu sangat benar pasti benar karena Rasulullah memang adalah tolah dan agung kita tetapi akan semakin benar kalau iya kita baca sejak dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-27 nampak betul bahwa Allah menghadirkan Rasulullah SAW dan agung umat manusia itu adalah dalam hal yang terkait dengan kepemimpinan kepemimpinan sosial politik kepemimpinan mengatasi tantangan yang ada di masyarakat pada waktu itu apakah yang namanya pengkhianatan dari dalam apakah yang namanya penyebaran berita bohong wak bahasa kita sekarang apakah namanya desa tesus pecah belah fitnah yang begitu luar biasa dihembuskan dan termasuk juga kemudian hadirnya tantangan dari luarnya ingin menghancurkan menghancurkan entitas menghancurkan nama baik ingin kemudian supaya digusur supaya kemudian Rasulullah dan para sahabatnya tidak bisa eksis dan tidak bisa melanjutkan menyebarkan agama Islam yang membawa kebara rahmatan ilalami karena namanya lahzab yaitu kelompok-kelompok kelompok-kelompok maupun dari luar kota Madinah mereka bersatu padu untuk kemudian menggusur Rasulullah untuk kemudian menghilangkan Rasulullah menghilangkan umat dan dalam kondisi yang amat sangat pelik amat sangat mencekan amat sangat menakutkan mengkhawatirkan lebih jahsat daripada sekedar virus corona karena kalau virus corona ya insya Allah harus diatasi dan Pak Edris sudah mengatasinya mencoba mengatasinya bersama dengan yang lain-lain tentu saja tapi tidak sampai kemudian menghabisi tapi kalau virusnya lahzab fitnah yang luar biasa datang dari luar konspirasi luar dari dalam luar dan dalam itu kemudian dibiarkan berhasil maka Rasulullah akan dihabisi umat Islam dihabisi Islam dihabisi kita tidak mengalah Islam tentu itu amat sangat berbahaya karenanya Allah memberikan kepada kita sebuah penegasan tentang anda semuanya memiliki teladan kepada diri Rasulullah yang bila itu kita teladani maka kita bisa mengatasi tantangan-tantangan zaman yang begitu keasat yang sampai tingkat pada sampai pada tingkat menghabisi eksikasi kita memburu kita semuanya menghilangkan kita semuanya memfitnah kita semuanya mengadu domba kita semuanya dan membuat kita semuanya menjadi tidak ada dan atau tidak berdaya dan atau kemudian bahkan menjadi korban dari wadah fitnah dan betul lah begitu kemudian para sahabat Rasulullah menjadikan beliau sebagai peladan di dalam bersikap di dalam beriman di dalam berakidah di dalam berjuang di dalam bersatu padu mengalahkan fitnah mengalahkan adu domba mengalahkan huwak gitu ya maka Allah memberikan balasan secara langsung di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-27 jawabannya adalah langsung yaitu hadirnya kemenangan bagi umat islam hadirnya kemenangan bagi siapapun yang meneladani Rasulullah Rasulullah itulah karenanya hari-hari ini kita amat sangat menyesalkan sangat marah gitu ya dengan seorang pemimpin dari Perancis Immanuel Macron yang bukannya menyelesaikan masalah penisaan terhadap Rasulullah Rasulullah tapi dengan dalih bahwa ini ada kewibatan berekspresi kewibatan berbicara maka dia justru memfasilitasi dan membela dan kurian teriadilah huru hara yang sekarang berada di mana-mana saya hari ini banyak misalnya saya yang sudah beredar saya mendekatkan bahwa itu adalah sebuah kekerbilan di dalam berpikir berpikir dan mengurusi masalah penegaraan Rasulullah yang justru memberikan keteladanan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik baik dalam kondisi yang kemudian mengatasi masalah maupun memenangkan satu bahkan memenangkan satu jihad bahkan pertarungan kita lihat bagaimana terjadinya peristiwa satu Mekah ketika Rasulullah memenangkan membiasakan Mekah tidak terjadi yang namanya banjir darah tidak terjadi yang namanya menghabisi orang-orang Mekah yang tidak terjadi yang namanya kekejaman yang terjadi justru Rasulullah mengajarkan tentang Anda bebas Anda tidak dihukum padahal orang-orang Mekah waktu itu Musyikin Quresh adalah mereka-mereka yang begitu luar biasa memutih Rasulullah dan bahkan membuat sayembara untuk menghabisi Rasulullah tapi Rasulullah tidak membalas mereka dengan menghabisi dan membunuh sementara Perancis dalam sejarah penjajahannya di Afrika Utara pada saat bangsa al-Jazair akan memperjuangkan kemerdekaannya dan dibantu oleh Bung Karno dari Indonesia maka tidak kurang dari satu setengah juta bangsa Sa'ajazair dihabisi dibunuh oleh penjajah Perancis tidak kurang dari 400 ulama di dihabisi oleh penjajah Perancis itu tidak pernah terjadi dalam konteks umat Islam kemudian terjebar di seluruh dunia tidak ada pembantaian tidak ada nah mengapa umat saya tidak menghabiskan pembantaian penjajah Perancis misalnya karena mereka merujuk kepada Rasulullah karena Rasulullah dan agung mereka hadirnya mereka mereka ada untuk menghadirkan rahmatan lil'alamin untuk menghadirkan khair umat membawa kepada penjelahan membawa kepada kemerdekaan bukan menghadirkan kelebihan dan teman-teman apa yang di dilakukan oleh mademakron dengan membiarkan terjadinya peginan antara Rasulullah dengan alasan kebiasa berekspresi adalah sebuah pelaku yang tidak berbudaya yang tidak beradab dan tidak menghadirkan kepemimpinan yang negarawan apalagi dalam konteks Eropa dan Amerika sekalipun pengadilan HAM di Eropa yang berpusat di Stavbook di Perancis sudah pernah menyedangkan satu kasus di mana Rasulullah di fitnah Nabi Muhammad di fitnah kata-kata dengan alasan kebiasa beragama kebiasaan berekspresi agar si penjahat ini dibibaskan tapi pengadilan HAM di Stavbook di Perancis justru menghukum dan tidak mengabulkan permintaan mereka dibibaskan karena menisah Rasulullah dengan kata-kata semacam itu tidak lagi termasuk dalam kebiasaan berekspresi itu sudah melampaui batas dan bahkan oleh Dewan HAM dinyatakan bahwa melakukan pelecehan dan pembinaan kepada agama dan tokoh agama adalah justru untuk dari pelanggaran HAM karena makron dan pemerintahan barat di dunia meniru Rasulullah dan dalam kemenangannya beliau tidak justru menghadirkan represi tidak menghadirkan persekusi tidak menghadirkan ketoliman tidak tidak mengembangkan adanya sikap-sikap yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang memaksa tapi Rasulullah menghadirkan sikap kenegaraan luar biasa anda bebas selama anda melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan bermaksa inilah salah satu makna daripada ketoladanan yang harus kita ambil dan kita kembangluaskan ketika kita memperingati dalam semangat memperingati sekaligus ada hari santri karena para santri seperti tokoh dokter maupun sumpah pemuda seperti insinyur imam yang ini luar biasa ya alumni apa namanya calon wali kotanya tambatan UI dan UI adalah di depok kemudian calon wali kotanya adalah seorang kiai seorang santri pernah jadi pimpinan juga di MUI di depok warga petawi di tempatnya sendiri ini satu gabungan yang sangat luar biasa sekaligus memperingati ada hari santri ada maulid ada sumpah pemuda dan kita menyongsong untuk kemenangan-kemenangan ini menghadirkan pahlawan-pahlawan pahlawan-pahlawan yang akan bisa terus mengisi cita-cita kepahlawanan cita-citanya para santri yang dulu disampaikan oleh dan kemudian bisa menghadirkan pahlawan yang melanjutkan pembangunan kota depok begitu banyak yang telah beliau hadirkan tadi melalui begitu banyak penghargaan tapi tentu saja masih banyak lagi yang harus dilanjutkan harus masih banyak lagi yang dikerjakan karena penting betul untuk ini bisa dilanjutkan lalu hari ini kemudian Pak Desa Tosoma dan TKS dan kawan-kawan yang yang Pinses menyelenggarakan peringatan mahlit ini sekali lagi memberikan satu bukti bahwa TKS dan Pak Desa Tosoma adalah ahlu sunnah wa jamaah juga adalah pencinta Rasulullah adalah mereka-mereka yang berada dalam posisi dimana apa yang difitnahkan seolah-olah ini adalah anti mahlit ini ini adalah wahad dan sebagainya semuanya hanya fitnah semuanya adalah fitnah yang tidak dibenarkan ahlu sunnah wa jamaah karena ahlu sunnah wa jamaah itu pastinya pertentangan dengan ahlu fitnah karenanya hari ini menegaskan kembali bahwa memang silah sewajarnya bila seorang santri yang kehadi dokter ibn Sada Tosoma yang pencinta Rasulullah yang memperingati ahlu sunnah wa jamaah berbarengan dengan Pak Iram yang senior yang alumni mereka kemudian diberi kesempatan untuk melanjutkan membangun Depok untuk melanjutkan segala kebaikan seperti yang dulu Rasulullah telah contohkan menghadirkan kepeloporan daripada para pemuda kepeloporan daripada para santri yang kemudian digabungkan akan menghadirkan kepahlawanan yang amat sangat kita dambakan kita mendaakan dan kita mendukung untuk sukses Pak Imam sukses sukses mengajarkan kemarin untuk memperlukan kebersamaan karenanya sangat penting untuk Bapak-Ibu sekalian memaksimalkan usaha masing-masingnya memaksimalkan usaha untuk bisa melanjutkan keberkahan ini kemenangan ini bagaimana yang telah Rasulullah anjurkan bahwa siapapun yang kemudian berjuang dan membantu perjuangan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berjuang dan orang yang dimenangkan dalam perjuangan Rasulullah menyampaikan dan kita semuanya mendapatkan pahala dan barokah daripada kemenangan pimpinan-pimpinan yang baik yang kiai yang santri yang profesional yang menghadirkan barokah mudah-mudahan dengan cara itu maka Dipo akan menjadi lebih baik dalam waktu yang terus berkelanjutan dan dengan cara itu kita mendapatkan barokah dan pahala juga dari kemenangan yang akan Allah berikan Selamat melanjutkan kegiatan ini Selamat menanti dan menyampaikan kemenangan tanggal 10-10 nanti jangan dimubadirkan kemenangan kesempatan yang telah diberikan undang-undang dasar jangan dimubadirkan kesempatan yang diberikan undang-undang dasar agar rakyat memilih pemimpinnya bergunakan secara maksimal ajak teman-temannya ajak keluarganya ajak kenalannya dan pastikan juga nanti pada waktu pemilihan jangan ada yang dimanipulasi jangan ada yang kemudian masuk angin karena manipulasi dan lain sebagainya pastikan karuni Allah yang bernama calon wali kota pak dokter Idris dan pak insid imam ini akan betul-betul bisa mempilih dan memenangkan perjuangan di kota terima kasih dokter Hidayat semoga selalu sehat dan dimedapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati